ya kan? gak nyaman kan? nyaman soalnya gak apa-apa anak baik gak ada suara sama sekali cuma nolai doang cinta banget kamu Halo semuanya selamat datang di youtube channel teras kucing, kenalin nama aku Auditira, dia namanya Niko, jadi sebenernya nih channelnya udah diganti nama jadi teras kucing karena karena kucingnya semuanya kan ditaruhnya di teras, karena sebelumnya kan nama channelnya Auditira, Niko and Cat jadi Niko itu namanya dia, karena kita biasa main sama kucing bareng-bareng cuman sekarang nama channelnya diganti jadi teras kucing nah hari ini dia emang diem aja nih orangnya ya udah deh namanya diganti gak pengen nama lo endah hari ini kita mau nge-vlog jadi hari ini mau kemana? mau ke dokter hewan tuh kan diem aja kan dia mau ke dokter hewan jadi mau bawa sebenernya niatnya mau obatin dia karena dia itu lagi skabies ringan nih di kupinya tuh sebenernya skabiesnya iya sebenernya skabiesnya belum parah banget sih tuh jadi ini tuh dia kucingnya sebenernya bukan punya aku jadi baru 2 hari aku adopsi sebenernya ini punya orang karena dianya tuh udah gak sanggup ngerawat karena orangnya tuh kerja gitu gak ada waktu buat ngerawatnya lagi nah jadinya dilepas lah adopsi ke ade aku cuman kan dilepas adopsi ke ade aku tetep aja ujung-ujungnya aku yang ngerawat juga gitu nah makanya tuh aku sebenernya mau ke dokter hewan mau suntik skabiesnya dia cuman ada juga kucing aku yang lagi sakit matanya nah ini yang lagi sakit matanya gimana sih tadi si santon sebenernya mau bawa dua-duanya karena cuaca juga hujan takutnya ribet bawa 2 kucing jadi kemungkinan hari ini cuma bawa salah satu cuma bawa salah satu kucing nah dia juga matanya lagi sakit tuh kan keliatan kan tuh keliatan tuh ya ini tuh matanya tuh kayak ada merah-merahnya gitu sebenernya sih dia udah mendingan waktu itu aku kasih obat tetes mata bekas kucing aku sakit mata juga dari dokter juga udah mendingan udah nggak matanya kan waktu itu kan nutup terus ini udah kebuka cuman kayak ada merah-merahnya gitu nah makanya hari ini kita mau bawa salah satu kucing ke dokter sebenernya sih mau bawa dua-duanya ya cuman kayak karena cuacanya lagi kayak nggak ngedukung gitu terus juga kan pakai motor takutnya nanti hujan gimana kalau bawa dua kan ribet makanya kita bawa salah satu nih jadi kemungkinan hari ini satu nah terus besok-besoknya bawa satu lagi karena juga kan sakitnya juga bukan sakit parah banget gitu kan maksudnya masih bisa diobatin tapan aja yang mungkin kan besok juga masih ada waktu gitu jadi hari ini mau bawa siapa nih dia apa yang tadi oh ini kalau kayak gini kenapa emang bisa buta ya kayak gini nanti emang bisa makanya coba di cek dulu ya dia sebabnya karena apa tuh mau bawa itu aja biarin gak gatel kalau gindong dia gindong gitu iya yang ini juga kasian masih kecil apa dia dulu ya gindong dia langsung gatel emang sih biasanya gak sebanyak brownies tuh cuman kan kasian dianya juga takutnya nular ke yang lain kalau itu kan gak nular apa dia dulu ya mau dulu ya mau disuntik ya dicoba ngeci dicoba ngeci hei mau dulu kasihan sih dia gindong gatel sebenernya semua udah disemprotin pake obat jamur jamur cuman karena kasian kan itu perih banget kalau pake obat itu dia nya jadi jerit jeritan terus jadi mending aku tuh mending langsung disuntik karena sebelumnya juga pernah ada kucing aku yang skabies terus disuntik itu emang cepet banget langsung rontok skabiesnya jadi mendingan disuntik aja gitu instan jadinya jadi yuk kamu aja yuk iya itu gak sih udah ntar jalannya abis maghrib deh nanti beresin dulu iya sebelum ke dokter hewan aku juga mau beres-beresin dulu jadi nanti mungkin bawanya kalau udah gak terlalu mendung cuman kalau misalnya emang udaranya gak gak dukung juga ya paling besok-besoknya gitu iya seberes-beres aja iya sayang-sayangan kita berobat ya masih disitu loh dia gimana itu yang tadi tuh kepindah-pindah kamu kenapa disitu terus takut takut sama bapak sama bapak samson takut sini yuk berobat yuk yuk sini neng yuk sini sayang oke deh guys akhirnya kita memutuskan untuk buat bawa si kecil ini dulu nih yang mau disuntik selesai takutnya juga soalnya waktunya juga udah malam tuh udah malam biasanya kan kalau sabtu ngantri ya nah kalau misalnya bawa dua-duanya takutnya nanti ngantri lama lagi itu kenapa sih itu samson ini samson akal ih samson besok ya coba lihat matanya coba lihat matanya tapi udah mendingan waktu dikasih obat ya kita berangkat dulu guys apa itu syerapnya sekalian sebelum buang jadi sana syerapnya gede eh eh oh tidak terus kerjanya sih oh kerjanya kenapa tidur terus sih eh jajah namanya nih Marsha baru adopsi tiga hari di sini baru banget usianya 4 bulan lucu banget nih dia isu lucu 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 tapi hobinya tidur makan eh eh ya ece ya tuh pas favoritnya disitu udah dibuang udah udah yuk bawa yuk nah ini udah siap kucingnya udah ditaruh pet cargo nah ini rianteng banget oke sekarang bisa membawa kucingnya oke sekarang kita jalan udah bawa kucingnya oke guys ini udah sampai di klinik langganan tempat biasa aku bawa kucing aku kalo sakit nah kebetulan juga gak ngantri jadi bisa langsung diperiksa kucing aku yang sakit oke oke lo aneng ya nah yuk ditimbang dulu si Oli yuk ditimbang yuk yuk ditimbang yuk tapi belum dinyalain maaf ya ini disini juga ada nih ini ini bagian kepala nya doang kan iya kepalanya doang ini badannya gak ada ini kapinya dikit baru pengen itu kali nanti mau packaging juga kalo dikasih obat kalo kayak gini suka BS bukan janglur maksimalnya oh 1,68 oke aku pinjem pinjem ya pandernya ya sebentar aja gilis-gilis ya kak kalo untuk sekarang sebulan ke depan pake apa aja boleh soalnya pas kokas pasti apalagi dia yang stress kan akan turun disupport disini anak-anak dulu harus dibutur sepertinya mineralnya pake ini ganteng gak ya sini ada nih 38,9 gila lucu banget sih mukanya lucu banget sih lucu banget sih lihat deh guys Oli tuh anteng banget waktu diperiksa dia tuh diem aja gak rewel liat deh tuh mukanya lampu lucu banget gitu telinganya juga kotor ya nanti dibuciinnya dua hari sekali aku mau minta mulutnya doang top top permisi ini sih ini sih wuhh giginya kecil-kecil oke sudah ya terima kasih ya hai oli kamu anak siapa kamu anak siapa ibunya kemana hai tapi kamu diem ada ya anaknya diem ya anaknya denger banget buat digedongin ini nungguin disuntik ya oke guys jadi tadi tuh Oli udah selesai diperiksa nah sekarang Oli tinggal nungguin waktunya buat disuntik deh ayo disuntik dulu ya ini saya suntiknya di bawah ini ya Kak ya nanti obatnya itu ada efek panas jadi mungkin dia agak nggak nyaman nggak apa-apa kayak permisi ibu permisi ini tipenya dia panas ya kan panas kan nggak nyaman kan nggak apa-apa anak baik nggak ada seorang sama sekali cuma nolai doang cinta banget kamu kemarin berdarah udah kemarin berdarah emang harus kayak gitu biar apa dia tuh kutunya itu di bawah sini loh di dalam ya iya jadi di bawahnya kulit ini kutunya masuk gitu jadi kayak dikulitkan ada beberapa lapisan tuh dermis endodermis gitu-gitu itu ini nanti di rumah dikandangin dulu ya Kak ya iya jangan dipisah ya udah udah di wajah sih di wajah sih ntar ya ntar ya ntar sih ntar sekarang udah sampai rumah lagi kutunya taruh nih eh kau dikandang dulu ya biar nggak luar sama yang lain ya ini sayang toko taruh kandang kok ntar siapin makanannya ntar aleman aja nanti kandangin dulu biar nggak luar sama yang lain oke deh sekarang udah dikandangin kucingnya nanti kamu sembuh ya oke deh gitu aja vlognya juga udah dari sore sekarang kucingnya juga udah dikurungin tinggal nunggu dia sampai sembuh nanti kalau misalnya emang masih skabiasnya masih ada belum rontok banget nanti bakalan ada check-up yang kedua misalnya suntik lagi sampai bener-bener bersih cuman karena tadi kata dokter ini masih awal jadi emm kemungkinan juga sekali suntik juga udah bersih sih so waktu itu kuting aku sebelumnya juga udah pernah ada yang skabias malah lebih parah dari ini cuman sekali suntik udah rontok terus dikasih obat juga obat semprotnya nanti aku kasih dia obat semprot karena aku udah punya obatnya jadi nggak beli lagi oke deh guys segitu aja see you next video selamat menikmati